Pembuhan Pogdarwis Banjarmasin berharap adanya intensif yang diberikan pada mereka sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Banjarmasin. Menanggapi permasalahan ini disebut porapar Banjarmasin pun masih akan terus mempelajari terkait regulasi agar Pogdarwis nantinya bisa mendapatkan intensif. Pembuhan Pogdarwis Banjarmasin berharap adanya insentif yang diberikan pada mereka sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Banjarmasin. Pernyataan ini terlontar wayah kegiatan gelaran evaluasi data kunjungan wisatawan sektor usaha kepariwisataan 1ODTW yang diselenggarakan disebut porapar Banjarmasin. Di Hotel Banjarmasin Internasional jelang tengah hari Senin 6 Maret 2023, menanggapi permasalahan ini Kepala Bidang Pariwisata disebut porapar Banjarmasin, Fitriah Wayetakwani Prima TV memadahakan bila pembuhan Pogdarwis mengharapkan adanya insentif sama yang kaya insentif yang diterima pembuhan ketua RT, DK, maupun RW. Disebut porapar Banjarmasin pun ujar Fitriah masih mempelajari terkait regulasi agar Pogdarwis nantinya bisa mendapatkan insentif. Mereka mengharapkan insentif itu bisa seperti disamakan dengan ketua RT, ketua DK, ketua RW itu kan mereka memang ada insentif dari pemerintah. Nah untuk Pogdarwis sendiri memang mereka tidak ada mandiri dari mereka. Nah apakah itu nanti regulasi bisa untuk mereka menerima atau tidak nanti itu mungkin akan kita belajar bersama. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin memadahakan tinggal mencarikan aturan agar bentuk dukungan dari pemerintah pada Pogdarwis yang telah dibentuk dari kesadaran warga ini bisa lebih bersemangat. Menurut politisi Partai Gerindra ini, pemerintah bisa memberikan dana pengelolaan pada bumbuhan Pogdarwis supaya kada menyalahi aturan. Bahwa mereka hanya memakai dari konsepnya mereka sendiri. Nah ini peranan mereka juga mereka misalnya akan melakukan dengan pengurusan rapat. Nah ini mereka juga perlu namanya makan dan minum. Nah ini yang perlu kita dorong mereka, kita berikan insent-nya kita berikan kompresional. Bagaimana dengan sistem apakah lebih seperti jalannya, apakah bisa dilakukan dengan seperti lain-lain dan sebagainya. Kita cari aturan benar, supaya kita juga tidak salah dalam hal nanti memberikan apa yang menjadi untuk penunjang mereka juga ya dalam mengelolaan wilayah Pogdarwis tadi. Karena kita sadar bahwa memang mereka dibentukkan di kesadaran Pogdarwis yang dibuat oleh lurahan di Ketamatan ya. Ya kedepan ini berharap ini juga mungkin bisa menjadikan salah satu tema bahwa Pogdarwis ini adalah penunjang pertama untuk menarik mereka-mereka para wisatawan atau bagi masyid. Dan mereka akan menunjukkan yang namanya banyaknya UMKM, banyaknya KD dari situ nantinya ya. Amin. Amin. Amin.